Salah seorang ulama atau imam yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad adalah Imam Abu Daud. Nama beliau, Sulaiman bin Asadz as Sijistani as Shafi'i, lahir tahun 202 Hijriyah. Beliau telah mengumpulkan 50.000 hadis, tetapi yang dituliskan dalam kitab Sunan Abu Daud adalah sebanyak 4.000 hadis. Menurut Imam Ibn Arabi, andai kata tidak ada kitab yang ditangan seseorang, tapi ada kitabullah dan Sunan Abu Daud, maka itu sudah cukup untuk ilmu pengetahuan. Beliau wafat tahun 275 Hijriyah.